IMC itu yang Internasional Church Itu masuk-masuk ke dalam Gereja Tuhan yang Maha Esa Bukan? Bukan ya? Bukan Ya kalau apa itu masuk yang mana? Saya Katolik Oh Katolik Ini ada satu pertanyaan nih Bang Ini sangat bagus nih pertanyaan Katolik Ada salah satu Mungkin Abang bisa menjelaskan Tentang ini bagus ini Karena saya juga pernah Waktu itu sahabat saya juga banyak yang dari Katolik dari Karitas Bang ya Jadi kalau Karitas itu kan Otomatis ada disitu sama juga Hampir sama dengan Ini Bang Tritunggal atau? Ya kalau Katolik itu memang pasti Bang Asalnya Tritunggal Iya tetapi Abang ini Menuhankan Tuhan yang Maha Esa Atau Gimana? Atau itu enggak gitu? Tuhan yang Maha Esa Di dalam kekatolikan Yaitu Trinitas itu Iya di dalam Trinitas itu kan Otomatis dari Satu Tuhan Tiga kepribadian Atau tiga pribadi Begitu ya? Lebih tepatnya begini Trinitas ini Tuhan yang Esa Yang Harir dalam sejarah manusia Dalam tiga Yang dapat dibedakan Mau bilang pribadi Hipostasis ini ya Mewakili itu ya Maksudnya Yesus ini pribadi Dianggap sebagai pribadi Yang terpisah dari yang lain Karena penggunaan kata sebenarnya Penggunaan kata tentang Hipostasis itu Itu yang mewakili di bawah Artinya Yang roh ini pun Kita mau bicara Kenapa ya? Kita kategorikan pribadi Oke Kategorikan pribadi ya Kenapa di dalam ranah Seperti itu Bisa disebut sebagai kategori Yang sedangkan Namanya Tuhan Itu nutabini Maha Bisa disebut sebagai Maha Iya Yang otomatis Tidak bisa dikategorikan Di dalam ranah Atau sinoninkan Dengan Oke Kata lain Selain Maha Oke Iya Ini Ini sebenarnya Kebutuhan Kebutuhan manusia Dalam Mengkonsepkan Tuhannya Karena Tuhan itu hadir Melalui Yesus Kristus ini Hadir dalam sejarah Manusia Oleh karena Apa yang ada Yang telah disajikan Di dalam Bible itu Itu yang direfleksikan Dan diremuskan Ini kebutuhan manusia ya Bukan tentang esensi Sebenarnya Allah itu Tetapi Tentang Kebutuhan Bagaimana manusia Mengungkap Terlaku ekspresikan Tentang ketuhanannya Bentar Bang Sebentar Bang Maaf Untuk yang lain mungkin yang Ini bisa dimute Karena noise Ya ya Yang baru masuk langsung Mute ya Ya lanjut Mbak Ya ada Oke Silahkan Ya yang tadi Seperti itu Penjelasan Awalnya Oke Ada keberatan Tentang penjelasan itu Bahwa ini Trinitas ini Jangan dilihat Bahwa itu adalah Inti Tidak Tetapi Bagaimana Kebutuhan Dalam Melihat Apa yang ada Dan diremuskan Oke Kenapa Bisa Menganggap Tuhan ini Bisa Dikonsepkan Apakah Tuhan ini Menurut Konsep Begini Ya Karena Pengajaran Oh Masih ada lagi Ya silahkan Dijawab Ya Oke Pengajaran Di dalam Kekristianan itu Terjadi Begitu saja Maksudnya Begini Kehadiran Yesus itu Memanggil Para Muridnya Terjadi Begitu saja Bahkan Para murid ini Semasa hidup Bersama Yesus Tidak Secara Jelas Makanya 100% Mengerti Penuh Belum Setelah Pentecostal Mereka Mengerti Tentang Siapa Itu Yesus Oleh karena Itu Pewartan Dimulai Dari Pewartan Itu Berkembanglah Pemikiran Pemikiran Tentang Siapakah Yesus Ini Nanti Belakangnya Akan Bergulir Tentang Teologi Teologi Yang Ditembangkan Ditembangkan Dalam Mendekati Pembelajaran Akan Ketuhanan Itu Maksudnya Kealahan Itu Sendiri Dari hal Itu Maka Ketika 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 Sudah Mulai Ada Bias Bias Yang Keluar Dari Dalam Pengajaran Aslinya Makanya Gereja Harus Memutuskan Dan Memberi Konsep Yang Jelas Tentang Apa Yang Telah Menjadi Pengajaran Dari Semula Maksudnya Pengajaran Dari Para Murid Terus Kemudian Kalau Boleh Tahu Siapa Murid Yesus Yang Di Agungkan Disitu Yang Di Angkat Menjadi Murid Siapa Saja Dari Kedua Murid Siapa Saja Yang Dikenal Itu 12 Sebagai Rasul Inti Habis Itu Ada Lagi Rasul Lain Siapa Saja Itu Ya Itu Kan Masa Gak Tahu Petrus Andreas Yohanes Yakobus Matius Bertilmus Siapa Lagi Ada Banyak Judas Judas Siapa Karena Judas Ada Judas Iskario Termaksudnya Yang Satu Yang Satu Siapa Lagi Yang Belum Pokoknya Ada Namanya Nanti Nanti Kita Rangkum Oke Yang Terlewatkan Ada 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 Yaitu Simon Kepas Petrus Andreas Iakobus Atau Yakobus Oke Bin Sebedeus Ada Yohanes Yohanan Bin Sebedeus Juga Ada Filipus Filipus Ada Bartolomeus Matius Ada Thomas Ada Thomas Ada Matius Matius Ada Yakobus Lagi Yakob Bin Alfeus Betul Matius Jadi Ada Yudas Padeus Ada Simon Dari Selot Ada Yudas Yehuda Iskari Nah Itulah Kedua belas Mulai Yesus Yang mungkin Bang Yusuf Juga Belum Mapal Juga Kayaknya Nama 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 Itu Ternyata Tetapi Ketika Ketika Abang Itu Menyebut Sebagai Rasul Bukankah Itu Diharuskan Untuk Tahu Dulu Siapa Nama Nama Murid Murid Kalau Tidak Tahu Murid Bagaimana Bisa Mengimani Tahu 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 Hanya Menyebutkan Ini Hanya Butuh Ingatan Tentang Siapa Nama Nama Oh Betul Oke Berarti Gini Ada Lagi Abang Tadi Bilang Tentang Masalah Apa Tadi Ketuhanan Yang Terkonsep Gitu Ya Oke Tuhanan Yang Terkonsep Bagaimana Tuhan Bisa Dikonsep Itu Yang Membuat Saya Gak Bisa Mikir Gitu Loh Iya Itu Secara Singkatnya Seperti Itu Saya Jelaskan Angkat Dikit Suar Ada Perkembangan Perkembangan Yang terjadi Dalam Pengajaran Gereja Itu Sendiri Karena Begini Karena Kekristianan Awalnya Kan Dia Berkembang Berkembang Sampai Keluar Ke Yahudian Sampai Membus Bangsa Bangsa Lain Oleh Karena Itu Dalam Perkembangan Ini Ada Yang Sudah Mulai Keluar Dari Pengajaran Pengajaran Yang Dikatakan Sebagai Pengajaran Dari Para Rasul Itu Sehingga Ada Pergulatan Atau Maksudnya Ada Perkebatan Di Antara Para Pengajar Ini Sehingga Harus Ditetapkan Oleh Gereja Tentang Apa sih Pengajaran Yang Betul Itu pun Tidak Sekali Jadi Trinitas Ini Oleh Karena Itu Dari Fase Pertama Mulai Dikertanakan Kedudukan Yesus Biasanya Tentang Bapak Tidak Dipermasalah Habis Tentang Yesus Habis Fase Kedua Tentang Rok Seperti Itu Tidak Sekali Jadi Dikonsepkan Karena Kebutuhan Lagi Lagi Karena Kebutuhan Manusia Oke Jadi Ini Ini Suara Apa Ker-ker-per Itu Mungkin Dari Pak Yusuf Kan Lagi Nyari Jangkrik Malam-malam Di sawah Jadi Gini Ada Satu Lagi Yang Saya Tanya Banyak Hal Yang Saya Tanya Karena Seperti Tuhan Yang Terkonsep Kemudian Ada Lagi Ini Tentang Satu Hal Abang Ini Mengkonsepkan Tuhan Yang Sedangkan Abang Sendiri Tahu Bahwa Tuhan Itu Sebenarnya Adalah Bapak Abang Ini Menuhankan Siapa Kalau dikakul Tentunya Bapak Ya Itu Kalau Menuhankan Bapak Begini Itu Yang Saya Ceritakan Tadi Bagaimana Sampai Rumusan Trinitas Itu Dibentuk Oleh 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 Itu Menjadi Dasar Fondasi Ketuhanan Di Dalam Kekristianan Jadi Di Luar Di Luar Konsep Ini Maka Ditolak Sebagai Kristen Oleh Karena Itu Mata Wanes Unitarian Tidak Diterima Di Dalam Kekristianan Itu Jelas Bukan Masalah Konsep Saya Tetapi Tentang Konsep Gereja Yang Merumuskan Tentang Ajaran Yang Dari Para Rasul Harus Ditegaskan Karena Di Dalam Injil Itu Sendiri Dilihat Tidak Ada Satu Kata Pasti Tentang Trinitas Itu Tetapi Dari Pengajaran Yang Diberikan Ini Akan Kelihatan Hanya Dalam Rumusan Trinitas Injil Itu Bisa Dapat Dijelaskan Bagaimana Kedudukan Yesus Bagaimana Itu Bukan Karena Manusia Mau Mendudukan Yesus Sebagai Tuhan Tidak Tetapi Ini Apa Pengajaran Yang Dari Awal Ini Diungkapkan Supaya Bisa Menjadi Jelas Pengajarannya Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Itu Konsep Keseluruhan Injil Keempat Injil Kanonik Oke Keempat Injil Yang Sudah Dikanonik Oke Jadi Mungkin Abang Juga Tahu Empat Penulis Dari Injil Kanonik Ini Bukanlah Saksi Hidup Dari Yesus Itu Bagaimana Bisa Kalau Ajaran Itu Memang Benar Kenapa Bisa Dari Kitab-kitab Sebelumnya Bisa Direvisi Bisa Diubah-ubah Bagaimana Kalau Kalau Itu Seandainya Kitab Saja Ayat Di Dalam Alkitab Bibles Itu Bisa Direvisi Apakah Itu Bisa Disebut Sebagai Ajaran Yang Benar Oke Ini Kalau Belang Bukan Saksi Mata Ini Saksi Mata Hanya Macam Lukas Lukas Ini Diperkirakan Teman Sekerja Paulus Tetapi Yang Ketiganya Saksi Mata Matius Injil Markus Markus Ini Sebenarnya Injil Petrus Tetapi Ini Sebagai Penulis Yang Merampungkan Apa Yang Dikobahkan Petrus Yang Dikenal Juga Injil Markus Dan Yohanes Ini Tiga Saksi Mata Penting Itu Rasul Inti Oke Berarti Rasul Inti Ada Siapa Yang Disitu Injil Yohanes Injil Matius Dan Yang Markus Ini Bisa Dikatakan Injil Petrus Karena Dia Ini Mata Merangkum Dia Sebagai Juri Tulis Petrus Benarnya Ya Kita Kenal Injil Markus Oke Bukankah Di saat Penyaliban pun Mereka Tidak ada Di lokasi Atau Mungkin Bisa Dikatakan Tidak ada Di lokasi Kan Berarti Mereka Tidak ada Kata Siapa Ya Cerita 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 Di ayat Itu Gimana Ayatnya Bang Ketika Yohanes Menyaksikan Yesus Oke Begini Ketika Pesan Yesus Kepada Maria Dia Mengatakan Inilah Anakmu Dan Katakan Dia Katakan Kepada Yohanes Dan Inilah Ibumu Dan Sejak saat Itu Murid Itu Menerima Dia Di Dalam Rumahnya Ini Ini Satu Menunjukkan Bahwa Maria Hanya Mempunyai Anak Yesus Itu Sehingga Bisa Dikatakan Apa yang Dikatakan Di tempat Lain Tentang Saudara Saudara Yesus Itu Bukan Bermakna Bahwa Yesus Mempunyai Adik-adik Yang lain Dari Pernyataan Yang Disalib Itu Bahwa Memesankan Kepada Maria Bahwa Inilah Anakmu Dan Kepada Yohanes Yohanes Ini Yohanes Rasul Dan Inilah Ibumu Dan Mulai Sejak Saat Itu Anak Itu Apa Murid Itu Menerima Maria Di rumah Itu Jelas Ada Oke Saya Kalau Memang Ada Ayatnya Saya Mau Minta Ini Ayat Apa Mungkin Bisa Dibuka Disini Saya Lupa Ayat Tapi Ada Masa Josya Kan Bekas Kristen Pasti Ada Tahu Bukan Begini Saya Bertanya Kepada Apa Hanya Saya Nggak Ingat Ayat Tapi Itu Tidak Ada 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 Tidak 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 Ada Saksi Di Dalam Penulisan Dari Kitab-kitab Bebas Itu Bukan Saksi Nyata Di Dalam Kehidupannya Yesus Ya Itu Itu Salah Satu Sedangkan Begini Kalau Tentang Itu Saya Harus Potong Kalau Belum Tidak Ada Saksi Itu Nanti Kelihatan Bahwa Tempat Injil Ini Bukan Saksi Meng Gak Begini Yang Sudah Jelaskan Yang Tiga Bisa Dikatakan Tiga Diantaranya Yang Utama Bahwa Apa Yang Ini Matius Matius Diperkirakan Matius Petrus Sudah Tahu Karena Dia Adalah Kepala Para Rasul Tetapi Dikatakan Injil Markus Karena Markus Yang Menjadi Juru Tulis Petrus Sehingga Bisa Dikatakan Bahwa Injil Markus Itu Juga Adalah Injil Petrus Dan Yang Jelas Injil Yohanes Yohanes Rasul Itu Bukan Yohanes Yang Mana Kalau Tentang Mereka Sampai Ikut Kaki Salib Ya Saya Sudah Katakan Itu Ada Ayat Kalau Mau Tanyakan Ayat Tapi Tidak Ada Bukan Ada Itu Coba Coba Di Penyaliban Di Kisah Penyaliban Oke Kisah Penyaliban Itu 12 Murid Yesus Ini Lari Bang Jadi Tidak Ada Yang Di Tempat Saat Yesus Disalibkan Bukan Lari Ini Malamnya Malamnya Lari Kan Petrus Juga Datang Dan Menyangkal Sebelum Ayam Berkokok Abang Tiga Tiga Dan Dan Yang Menurunkan Yang Menurunkan Yesus Dari Tiang Salib Adalah Murid Yesus Yang Memang Tidak Diketahui Banyak Orang Itu Adalah Yusuf Dari Arimanita Eh Arimanita Arimatea Arimatea Yusuf dari Arimatea Ini Yang Ini Bukan Itu Arimatea Itu adalah Yang Menurunkan Si Yesus Bukan 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 Dimana Silahkan Yang Menurunkan Itu Kalau Tidak Salah Siapa Yang Ada 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 orang Penting Namanya Yusuf Dari Ariman Iya Itu Yang Yusuf Ini Yang Menurunkan Adalah Yusuf Dari Arimatea Mungkin Arimatea Dan Nikodemus Bang Nikodemus Nikodemus Jadi Yusuf Dari Arimatea Dan Nikodemus Abang ini Gimana Kitabnya Sendiri Tidak Tau Bukan Ayat Kalau Bicara Dengan Saya Ayat Saya Tidak Ingat Ayat Tidak Tidak Ingat Tidak 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 Yang Kedua Yang Menurunkan Yesus Adalah Yusuf Dari Arimatea Dan Nikodemus 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 Dua orang Inilah Yang Menurunkan Si Yesus Nikodemus Itu Juga Yang Berbicara Dengan Yesus Abang Harus Tahu Ketika Ketika Isa Isa Itu kan Waktu itu Ketika Ditangkapkan Mereka Setelah Makan Bersama Dan Mereka Pergi Ketaman Getsemani Bukan Di kaki Begit Nah Betul Nah Kemudian Kan Mereka Menangkap Si Yesus Ini Untuk Dibawa Ke Sanhedrin Betul Ke Hadapan Pontius Pilatus Betul Ya Kemudian Dibawa Ke Herodes Antipas Bukankah Seperti itu Tetapi Disitu Muridnya Lari Semua Abang Disitu Diceritakan Juga Begini Contoh Disitu Diceritakan Bahwa Petrus Kan Masuk Sampai Dalam Hanya Diketahui Ditanyakan Apakah Dia Ini Kan Ada Ceritanya Dan Dia Menyesal Ketika Menyangkal Yesus Tiga Kali Kan Sudah Dikatakan Dikatakannya Seperti apa Abang Bahwa Kau Akan Menyangkal Tiga Kali Sebelum Ayam Berkoko Tetapi Disitu Kayaknya Gini Abang Abang Ini Kalau Bilang Tentang Tidak Tahu Ayatnya Tidak Tahu Sedangkan Bukan Masalah Tidak Ingat Abang Abang Juga Tentunya Tahu Bahwa Mereka Itu Sudah Lari Ketika Mereka Yesus Ditangkap Di Kaki Bukit Jadi Kalau Mereka Sudah Lari Ini Ingat Mereka Saja Yesus Dibawa Tadi Itu Saja Mereka Sudah Tidak Ada Bagaimana Mereka Bisa Ini Bang Bisa Masuk Ke Dalam Oke Jadi Yang Diceritakan Di Injil Itu Bahwa Yang Petrus Sampai Menyangkal Ketika Yesus Menulik Kepadanya Dan Demalu Itu Bagaimana Itu Karena Ada Cerita Di Injil Kanonik Di Injil Kanonik Yang Mana Ya Pokoknya Ada Itu Ada Satu Saya Ini Tidak Mengingatnya Tapi Persis Cerita Kalau Mau Cerita Dari Tentang Penyaliban Yesus Begitulah Karena Mereka Itu Pergi Di Taman Getseman Itu Kan Sudah Bilang Mereka Itu Lari Semua Abang Ketika Yesus Ditangkap Gitu Iya Tetapi Kan Ada Yang Dikutinya Siapa Karena Mereka Saja Lari Petrus Sampai Ditanyai Ditanyai Siapa Ketika Ditanyai Itu Entah Perempuan Ya Mungkin Di Injil Lukas Kalau Sudah Bicara Perempuan Mungkin Di Injil Lukas Coba Dikatakan Dari Ketika Dia Menyangkal Tiga Kali Maka Yesus Menoleh Kepadanya Dan Dia Malu Apa Inti Inti Dari Apa Yang Mau Coba Dinarasikan Ini Apa Intinya Intinya Adalah Ketika Sebenarnya Di Penyaliban Itu Saja Sudah Tau Kan Disitu Tidak Ada Yang Namanya Penyaliban Yang Tau Tentang Saya Bilang Adalah Keempat Penulis Dari Kitab Wiporsi Itu Itu Bukan Saksi Yang Mengetahui Betul Tentang Iya Tentang Yesus Karena Memang Mereka Bukan Saksi Contoh Saja Dari Penyaliban Mereka Bukan Saksi Jadi Kalau Sudah Dibilang Mereka Itu Saja Lari Bagaimana Bisa Dikategorikan Bahwa Mereka Ini Sebagai Saksi Begini Contoh Membaca Keempat Injil Itu Memlihat Perhatikannya Satu Lagi Yang Menjawab Bahwa Tadi Ada Yang Menyaksikan Siapa Tadi Abang Berkata Siapa Petrus Yohanes Sampai Ke Kaki Salib Yohanes Itu Sampai Ke Kaki Salib Kalau Seandainya Mereka Ikut Mereka Akan Ditangkap Pula Karena Mereka Sebagai Murid Penyaliban Bukan Satunya Ketika Saya Berdiskusi Dan Menjawab Bahwa Yesus Disalibkan Itu Ada Saksi Dari Murid Murid Kedua Murid Itu Itu Cuman Apa Yang Lagi Gereja Gereja Semua Mengatakan Itu Itu Kan Jelas Makanya Berarti Begini Bang Bukan Bukan Dengar 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 Sampai Ayat Di Dalam Injil Itu Kita Harus Tutupi Maksudnya Begini Ketika Pesan Kepada Maria Bundanya Dan Kepada Murid Yang Dikatakan Murid Kesayangan Maksudnya Yohanes Tidak Ada Pesan Itu Maka Akan Kemungkinan Maria Ini Tidak Terlalu Di Ini Macam Dipikirkan Ada Fursi Lebihnya Dari Manusia Tetapi Atas Dasar Ayat Itu Berarti Ada Atas Dasar Ayat Itu Bahwa Pesan Yesus Kepada Maria Inilah Anakmu Kepada Yohanes Ini Yohanes Rasul Penulis Injil Yohanes Inilah Ibumu Bagaimana Mereka Tidak Menjadi Saksi Atas Dasar Kesaksian Itu Itu Satu Poin Pertama Kedua Ketika Mau Bicara Tentang Kesaksian Untuk Mau Mengelabui Bahwa Tidak Ada Saksi Mata Rasul Rasul Ini Yang Hidup Bersama Yesus Bukan Tidak Ada Saksi Semua Kesaksian Iman Ini Berdasarkan Apa Yang Mereka Hidupi Bukan Apa Yang Mereka Dengar Saja Tetapi Yang Mereka Hidupi Oke Terus Apa yang Mau Ditanyakan Oke Karena Yang Memang Saya Tanyakan Itu Adalah Kita Tahu Sendiri Mereka Itu Bukan Saksi Karena Yang Saya Tahu Itu Cuman Dari Abang Ini Oke Tidak Masalah Saya Menghargai Apapun Pendapat Abang Karena That That Is Your Belief Your Religion Gitu Ini Adalah Apa Yang Abang I Believe My I Believe Your Is Everything Karena Itu Adalah Your Religion Saya Tidak Boleh Mem 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 Apapun Pendapat Abang Tetapi Saya Menjelaskan Tentang Apa Yang Pernah Saya Ketahui Gitu Dan Mungkin Kita Sama-sama Pernah Membaca Itu Tetapi Oke Oleh karena Jaya Begini Ketika Ketika Begini Ketika Mengenal Kekristianan Harus Dudukan Dulu Apa Yang Menjadi Konsep Dasarnya Oke Karena Abang Juga Perlu Tahu Satu Abang Hello Ramat 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 Siapa Ini Di Miut Pak Yusuf Suaranya Hilang Mana Pak Yusuf Pak Yusuf Kemiut Itu Jika Melepaskan Kekristian Yang Ini Mute 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 Sudah Sudah Dengar Sudah 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 Oke Ya Bagaimana Itu Saya Bilang Begini Ketika Mau Mengatakan Ketika Kita Mengenalnya Lebih Pasti Maka Saya Yakin Bahwa Apa Yang Diwartakan Itu Itu Adalah Ini Memang Kesaksian Dari Mereka Yang Hidup Bersamanya Mempunyai Saturan Waktu Ke Originalan Kisah Dia Tidak Menambah Nambahkan Atau Melebih Lebihkan Tentang Apa Yang Mau Jadi Ungkapan Iman Begitu Saja Apa Adanya Oke Jadi Ketika Abang Ini Abang Ini Bilang Tentang Masalah Abang Tentang Mengerti Iman Abang Mengimani Saja Berarti ya Kalau Abang Cuman Dikatakan Sebagai Ayatnya Mana Abang Tidak 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 Abang Ini Kalau Menjadi Seorang Kristen Jadilah Kristen Yang Baik Karena Ketika Kami Menjadi Seorang Islam Kami Harus Jadilah Islam Yang Baik Pelajarilah Pelajarilah Apa yang Di dalam Bible Itu Dan Pikirkan Karena Ada Satu Hal Yang Perlu Kita Tahu Abang Ya Satu Kata Tuhan Itu Tidak Bisa Dikonsep Tuhan Itu Tidak Bukan Atas Dasar Doktrin Jadi Tuhan Itu Adalah Tuhan Yang Maha Esa Esa Itu Maha Segalanya Cuman Satu Satunya Seandainya Abang Mempercayai Salah Satu Saja Tidak Dengan Konsep Yang Namanya Trinitas Ya Silahkan Aduh Suaranya Gini Ya Waduh Si Ternalanya Pak Yusuf Nih Ngerobot Sudah 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 Kebetulan Hujan Ini Jadi Memang Sinyalnya Radar Radar Ya Begini Hujannya Yang Radar Atau Orangnya Nih Begini Mbak Josie Coba Coba Saya Katakan Seperti Ini Ketika Saya Berani Menyatakan Suatu Ini Karena Saya Sudah Melalui Itu Maksudnya Begini Walaupun Saya Tidak Mengetahui Ini Karena Dari Apa Yang Di Informasikan Maksudnya Apa Yang Diajarkan Tentang Itu Dan Saya Periksa Dengan Kemampuan Logika Saya Ini Apa Adanya Jujur Pengajar Pengajar Teologi Kekristianan Jujur Apa Adanya Terutama Kekatolik Ketika Mereka Mengajarkan Tentang Iman Kristen Saya Melihat Bahkan Sangat Sangat Istilahnya Saya Sangat Berusaha Keras Untuk Menjatuhkan Ini Tetapi Tidak Berhasil Karena Saya Tahu Apa Yang Didasari Pada Kebenaran Maka Adalah Kebenaran Itu Satu Kedua Ketika Kita Bicara Tentang Tuhan Yang Esa Tuhan Yang Esa Kalau Kita Mau Konsepkan Betul Dudukkan Betul Betul Tentang Tuhan Yang Esa Maka Satu Satunya Ini Jangan Dikatakan Bilangan Satu Dua Tiga Tidak Tentang Kemahaan Sudah Jelas Dalam Kemahaan Itu Tidak Mungkin Itu Adalah Satu Top Maksudnya Satu Bilangan Tidak Mungkin Karena Konsep Konsep Itu Bertentangan Kedua Eh Ketiga Tentang Apa Yang Saya Imani Betul Mungkin Bagi Mbak Ini Bahwa Saya Akan Terdokrin Tapi Begini Menikapi Tentang Apa Yang Telah Digariskan Doktrin Ini Jangan Orang Sedikit Anti Dengan Doktrin Doktrin Ini Seperti Ini Doktrin Ini Pengadaran Yang Sah Kalau Kita Dengan Sendiri Tanpa Tahu Latar Belakang Bagaimana Pengadaran Pengadaran Ini Bagaimana Kita Bisa Melihat Dengan Benar Pengadaran Itu Tanpa Sesuatu Yang Diajarkan Doktrin Ini Adalah Sesuatu Yang Sudah Didalami Diresepi Bahkan Direfleksikan Direfleksikan Ya Apa Itu Direfleksikan Begini Maksudnya Apa Yang Dimunculkan Dalam Contoh Doktrin Yang Termuat Dalam Inti Iman Tristan Tentang Trinidas Ini Bukan Sekedar Apa Yang Harus Dimunculkan Tidak Tetapi Betul-betul Melalui Suatu Tahap Pemproses Pembelajaran Bahkan Penalaran Yang Cukup Bahkan Refleksi Yang Cukup Terhadap Apa Yang Dimunculkan Di Dalam Injil Kanun Refleksikan Karena Sesuatu Yang Masih Belum Bisa Dikatakan Ini Ada Kata Pasti Trinitas Refleksi Berapa Perjampai Yusuf Bukan Refleksi Itu Bang Yusuf Oh ini Kita Santai-santai Ya Mbak Ya Allah Allah Ya Itu Kalau Saya Berdiskusi Saya Tidak Terlalu Tertarik Dengan Formalitas Ketika Ya Harus Dengan Tidak Kita Coba Berinteraksi Coba Melihat Apa Sebenarnya Yang Mau Kita Suarakan Gak Pursi Mbak Banyak Pursi Saya Sedikit Itu Gak Bukan Masalah Oke Kalau Saya Itu Diskusinya Seperti Ini Kita Lagi Ngomong saja Tetapi Ada Satu Kata Disini Abang Perlu Ketahui Sekali Lagi Saya Bilang Tuhan Itu Tidak Bisa Dikonsep Abang Oke Kalau Masih Bisa Dikonsep Itu Tidak Bukan Tuhan Namanya Betul Itu Begini Menikapi Itu Menikapi Hal Itu Sebenarnya Lebih Kepada Saya Kutip Kepada Pujangga Saya Yang Saya Paling Idol Agustinus Ya Pujangga Gereja Saya Kutip Pernyataan Dia Ketika Ini Dengar Saya Kutip Pernyataan Dia Bahwa Setelah Hasil Ini Dia Pujangga Bukan Sekedar Dia Teolog Dan Filsuf Gereja Teolog Dan Filsuf Gereja Oleh karena Itu Apa yang Dihutakan Ini Saya Sangat Menjadi Sesuatu Yang Wow Dia Katakan Seperti Ini Wow Jika Apa yang Jika Allah Ini yang saya mau katakan Ini yang saya mau katakan Jika Allah Dapat Dipahami Sudah Pasti Itu Bukanlah Allah Waduh Waduh Ya Keren kan Berarti itu Bukan keren lagi Berarti Benar Betul Betul Ya betul Itu perlu direfleksi Itu dalam Makanya Saya bilang Refleksi Bukan cuma Berapa ratus ribu Per jam Ini Suri Suri Mbak Ya Gak apa Gak apa Kita diskusi Kayaknya Bang Yusuf Ini biasanya Kalau kita diskusi Tentang Ayat Atau Agama Bang Yusuf Ini Kayaknya Kurang Lepas Kayaknya Ada takut Takutnya Atau Memang Karena Bang Yusuf Ini Kurang Memahami Tentang Tuhannya Sendiri Atau Apapun Yang Dikonsert Begini Ya Mbak Yusuf Begini Ketika Coba Mbak Yusuf Jangan Saya Kepada Pembelajar Injil Sekalipun Ada Satu Lagi Kok Abang Pengennya Mau ketawa Terus Kenapa Ya Karena Sesuatu Hidup Itu Ini Tentang Falsafa Nanti Ke Estetika Lagi Falsafa Hidup Sayang Tentang Estetika Nanti Dan itu Biar Nanti Mau Tau Nggak Kenapa Pak Yusuf Suka ketawa Dulu Pak Yusuf itu Mantan Mantan Pesilat Jadi Suka ketawa Betul Makanya Dijulupi Pendekar Pokoknya Jangan Ini Jangan Kalau Pendekar Itu Ada Itu Namanya Itu Seperti Pendekar Yang Dinamakan Pendek dan Kekar Mantap Jadi Gini Yang tadi Yang refleksi Apa tadi Saya mau Katakan Refleksi Itu pijat Bang Ini Kita Diskusi Apa sih Ya Begini Karena Begini Tetapi Kan Memberi Nilai-nilai Yang Bermanfaat Kan Jadi Apa Jadi Tapi Ada nilai-nilai Yang bermanfaat Yang kita Munculkannya Jadi Begini Kalau Menanggapi Bahwa Tentang Ayat Pengingatan Ayat Kalau Mbak Josel Kenal Kenal Tentang Orang-orang Katolik Coba Tanyakan Ayat Mana Bingung Dia Mana Ayatnya Nanti Cari dulu Ini Kebiasanya Begitu Tetapi Ya Dengar dulu Bukan Tetapi Yang Tidak Tahu Ayat Disini Cuman Abang Lainya Yang Terjun Ke Dunia Perdiskusian Cuma Tahu Ayat Apanya Penghafal Ayat Tetapi Apakah Mereka Menguasai Pembelajarannya Kan Enggak Nanti Jadi Kacau Begini Kita Belajar Itu Begini Ya Kebetulan Dibimbing Mereka Yang Belajar Itu Itu Tidak Dapat Di Perkuliahan Maksudnya Begini Bahwa Ketika 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 Perkuliahan Paling Hanya Ada Pengantar Injil Yohanes Pengantar Perjanjian Baru Itu Yang Untuk Tahap Satu Bagaimana Kita Belajar Tentang Apa Surat Surat Bagaimana Pendekatan Itu Hanya Sesuatu Yang Masih Umum Masih Ini Kalau Tanpa Bimbingan Khususus Yang Seperti Kami Dapat Dan Syukur Kami Mempunyai Bimbing Seorang Ahli Alkitab Tapi Kok Ini Mungkin Mbak Josil Sering Kenal Dengan Orang Yang Mengatakan Ayat Itu Bukan Bimbal Bimbal Begini Tentang Orang-orang Yang Menghafal Ayat Alkitab Bukan Ahli Alkitab Ini Seperti Ini Di bidang Apa Contoh Ahli Alkitab Dalam Teologi Biblis Itu Pun Salah Satunya Apa Diambil Dalam Biasa Teologi Biblis Yang Diminati Teolog Sekarang Itu Yohanes Itu Itu Satu Kedua Tentang Ekseget Beda Apa itu Ekseget Apakah Tuhan Bisa Ekseget Kan Begini Ekseget Ini Tentang Apa Yang Coba Dimunculkan Oleh Penulis Yang Coba Didekati Ekseget Itu Saya Kasih Tahu Untuk Bang Yusuf Sekali Lagi Abang Kalau Sampai Salah Disini Membicarakan Kita Berdiskusi Apalagi Tentang Membawa Ayat Abang Nanti Akan Dihujami Oleh Teman-teman Kristen Abang Lainnya Untuk Diperangi Sendiri Itu Gimana Siapa Siapa Yang Memerangi Kayaknya Abang Kan Gak Sama Ayat Bukan Iya Tetapi Ketika Menghadirkan Ayat Saya Bisa Menjelaskan Eh Mbak Yosef Jangankan Mbak Yosef Muslim Kristen Aja dia Lawan Kok Pak Yosef Ini pantang Mundur Sebelum Banjir Pak 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 Kristen Saya Belum Ini Pak Tadi Pak Andi Pak Yosef Ini pantang Mundur Sebelum Banjir Bukan Maksudnya Begini Bahwa Mas Saya Masuk Dalam Diskusi Ini Karena Kebutuhan Yang saya Katakan Bahwa Apa Yang saya Kenal Dalam Pembelajaran Itu Yang saya Coba Utarakan Karena Setahu Saya Banyak Di antara Pembelajar Pembelajar Ini Yang mengatakan Belajar Tapi Saya Sendiri Nggak Ngerti Ini Pendekatan Dari Sisi Mana Mereka Yang Mengandalkan Ayat Itu Nggak Benar Itu Nggak Benar Itu Karena Begini Abang Ini Belajar Tanpa Ayat Tapi Berdasarkan Dokma Gereja Gitu Ya Jangan Gitu Begini Mbak Yose Ketika Mungkin Mbak Yose Sering Berkenalan Dengan Mereka Yang Mengandalkan Ayat Ayat Ini Mengatakan Ayat Itu Mengatakan Tapi Betulkah Mereka Ini Seorang Pembelajar Alkitab Saya rasa Tidak Pembelajar Alkitab Penjelasannya Agak Beda Jangan Bilang Dari Katolik Saja Tidak Seharusnya Dari Seorang Protestan Pun Semua Sama Seharusnya Abang Abang Ini Kan Seorang Bisa Dikatakan Pendeta Enggak Pendekar 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 Ketar Kalau Pendekar Berarti Abang ini Salah Masuk Room Saya Pendekar Kekristenan Pendekar Kekristenan Oke Bang Imrus Sabar Jangan Ibut Sebentar Pendekar Kekristenan Inilah Salah Satu Kita Perkenalkan Pendekar Kekristenan Yaitu Bang Yusuf Tapi Ada Tapinya Tidak Tau Ayatnya Sendiri Jangan Salah Kemarin Itu Ketemu Mas Daniel Dia kasih Jurus Nyemat Kabur Semua Yang Ini Yang Tentang Di Ayat Berapa Itu Saya Tidak Tau Tapi Saya Ingat Ada Disini Tapi Suruh Cari Ayat Di Dimana Ini Bang Abang Tidak Boleh Begitu Kalau Abang Saya Kasih Tau Kalau Abang Menjadi Seorang Kristen Jadilah Kristen Yang Baik Pelajari Betul Betul Itu Ayat Ayat Di Dalam Bios Sendiri Nanti Abang Ikut Debat Tapi Abang Sendiri Tidak Tau Ayat Tapi Yang Kristen Lain Menyimak Mereka Merasa Malu Ini Apa Botol Gimana Kok Diskusi Gitu Akhirnya Abang Jadi Diperangi Oleh Orang Kristen Itu Sendiri Gitu Makanya Begini Ada Lagi Abang Itu Sebenarnya Orang Baik Saya Yakin Semoga Allah Memberikan Membukakan Hati Abang Untuk Bisa Lebih Paham Tentang Apapun Itu Tentang Kebenaran Ajaran Yang Benar Itu Seperti Apa Tapi Abang Perlu Tahu Satu Hal Tuhan Itu Tidak Bisa Dikonsep Ataupun Terkonsep Kalau Bisa Dikanonikan Itu Tuhan Tuhan Bisa Masih Dengan Ayatnya Masih Ada Kanoniknya Di Apain Itu Tidak Bisa Karena Tuhan Itu Tidak Atas Doktrin Bapak Bapak Gereja Ataupun Konsep Dari Bibles Tetapi Tuhan Itu Namanya Maha Itu Tidak Bisa Dikonsepkan Jadi Abang Perlu Tahu Belajar Dengan Sesuatu Yang Benar Bisa Saya Komentari Begini Mbak Josie Baru Kenal Saya Kalau Bang Handi Sudah Tahu Ketika Saya Jelaskan Tentang Misteri Trinitas Apa Itu Misteri Ada Ruang Misteri Dalam Menjelaskan Sisi Ketuhanan Apa Bedanya Misteri Terinitas Dengan Misteri Gunung Abang Bang Ya Begini Sekalian Ini Kan Saya Katakan Seperti Ketika Mengungkap Konsep Itu Ya Begini Ketika Mbak Indri Bilang Tuhan Tidak Dapat Dikonsepkan Sekarang Winkan Saya Sudah Katakan Kebutuhan Manusialah Yang Membuat Kita Harus Memberi Pengajaran Tentang Apa Yang Sebenarnya Dimani Kalau Langsung Tidak Bisa Dikonsepkan Kita Mau Bagaimana Semua Bicara Tentang Semua Yang Beragama Bukan Cuma Kristen Islam Hindu Buddha Tanpa Konsep Suaranya Kecil Sekali Bang Suaranya Ya Gak Dekat Dari Mik Pak Yesus Gak Dekat Ya Ya Begini Masih Semua Agama Masih Gedein Deketin Deketin Hujan Nenek Kalau Bisa Ku Nasihati Suruh Pulang Dulu Maksud Ya Deketin Tumiknya Dari Comornya Sudah Ya Itu yang saya katakan Seperti ini Ketika Semua yang Beragama Tidak Bisa Dikonsepkan Maka Dalam agama Itu Apa yang Mau disampaikan Apalagi Tentang Hal Ketuhan Mesti Dikonsepkan Baru Bisa Orang katakan Ini beragama Beragama Sendiri Itu kan Tidak Tidak Ini Mulai Keteraturan Oleh karena itu Konsep Bukan berarti Bahwa Apa yang Dikonsepkan Itu Menjelaskan Secara clear Oleh karena itu Saya kutip Agustinus Tadi Agustinus Bapak Gereja Santo Agustinus Santo Agustinus Oleh karena itu Saya katakan Bahwa Dalam misteri Trinitas Yang dikonsepkan Ada misterinya Iya Ada itu Memang betul Kalau apa Pembicaraan Tentang Trinitas Itu Masih ada Misteri Trinitas Belum terpecahkan Ya Ya karena Menimbang Itu Menimbang Bahwa Berapa Beratnya Ketika Allah Dapat Dipahami Maka Itu Pasti Bukanlah Allah Karena Konsekuensinya Akan Kebelakangnya Akan Gue pengen Menguji Imannya Mbak Ya Mudah-mudahan Mbak Josel Sudah Dengar Saya Nggak Tau Ini Kekristianan Ini Sebenarnya Yang perlu Di Masih banyak Misterinya Ya Bahkan Begini Mbak Josel Bahkan Suaranya Jauh Sekali Saya Nggak Dengar Bahkan Kalau Hanya Mbak Josel Hanya Berkenalan Dengan Kristen-Kristen Yang Mengandalkan Ayat Ya Ini Ketemu Lagi Kristen Tidak Mengandalkan Ayat Tetapi Bisa Menjelaskan Apa Yang Dimaksudkan Coba Menjelaskan Kalau Nanti Kita Tanya Kepada Yang Lebih Jelas Ya Saya Memang Betul Saya Enggak Ingat Itu Ayat Dimana Aduh Tapi Kalau Cerita Ada Tidak Ada Saya Masih Bisa Mengesan Ada Enggak Ada Tapi Abang Juga Perlu Tahu Ya Abang Abang Enggak Boleh Mungkin Seandainya Cara Diskusi Abang Yang Seperti Ini Abang Sebenarnya Perlu Baca Itu Ditenteng Vibers Untuk Dibaca Sambil Ini Di Kekristenan Buktinya Seperti Ini Jadi Kita Bisa Tahu Kalau Abang Berbicara Tentang Masalah Konsep Misteri Atau Apa Jadi Itu Susah Untuk Kita Berdiskusi Abang Diskusi Apa Karena Abang Juga Enggak Paham Oh Ya Begitu Yang Saya Katakan Bahwa Dalam Berhadapan Dengan Para Yang Mengatas Namakan Apologet Yang Lebih Mengutamakan Apa Ingatan Injil Apakah Memang Mbak Indri Apa Mbak Indri Mbak Indri Mengatakan Mereka itu Pembelajar Alkitab Mereka itu Biasanya Ketika Abang Kan Tau Ketika Misalkan Seandainya Seperti Ini Abang Kan Bapak Pendekar Abang Tadi Bilang Pendekar Dari Kekristenan Gitu Ini Pendekar Yang Tidak Bawa Pedang Menurut Saya Karena Dengan Kasih Karena Gini Karena Abang Ini Tidak Bawa Pedang Kalau Perang Mati Dulu Tapi Kan Kasih Itu Kita Susah Mau Mati Kasihan Mau Gini Enak Bukan Itu Abang Maaf Jadi Gini Kalau Abang Perang Tidak Bawa Pedang Abang Dilumpuhkan Pertama Kali Itu Abang Jadi Abang Harus Bawa Pedang Misalkan Berdiskusi Harus Bawa Peluru Ibaratnya Abang Bawa Senjata Abang Harus Bawa Peluru Pelurunya Abang Tidak Tahu Mana Mana Tapi Masalahnya Saya Bawa Bom Nuklir Saya Bukan Bawa Peluru Lagi Saya Bawa Bom Nuklir Pak Yusuf Bawa Ini Bawa Ketapel Bawa Tak Bedir Sampianta Bang 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 Abang Abang ini Saya pikir Saya pikir Bang Yusuf Ini Kayaknya Masih Belum Untuk Diskusi Tentang Ketuhanan Karena Abang Sendiri Masih Bingung Dengan Tuhannya Sendiri Abang itu Tuhannya Siapa Sebenarnya Kalau Saya ingin Tahu Yang Anak Mama Tuhannya Konsep Konsep Bukan Konsep Lagi Saya bilang Tuhan itu Maha Tidak Boleh Dikonsep Oke Jadi Tuhannya Abang itu Siapa Yesus Oke Yesus itu Anaknya Siapa Yesus itu Firman Allah Yang menjadi manusia Firman Allah Apakah Firman Itu Bisa Disebut Sebagai Allah Sedangkan Yesus saja Firman Allah Dari mana Itu Ayatnya Dimana Yohanes Pembukaan Yohanes Pembukaan Yohanes Berapa Abang Satu Yohanes Satu Pada Mulanya Adalah Firman Adalah Firman Oke Itu Abang Kok bisa Apa Tentang Ayat Cuman Satu Itu Doang Yang lain Itu inti Itu inti Trinitas ada disitu Oh inti Trinitas ada disitu Berarti yang dihafal Cuman satu itu doang Tetapi Paling mudah dihafal Oh paling mudah dihafal Yang lain gak hafal ya Gak tau gak apa-apa Di ayat dimana Bukan gak tau Di ayat nomor Pusing Saya Kalau itu Kita tinggal Lihat Kita tinggal Lihat Di Injil Di ayat Mana Ini Aku kasih kuis Aku baca Bible Mbak Josel Ini ayat Nomor berapa Tunggu dulu Tunggu dulu Kebetulan Ini apa Nama Yang Mbak Josel Mengatakan Saya gak ngerti Alkitab Dengan Dengan kategori Bahwa Tidak Menghafal Ayat Oke lah Gak apa-apa Menurut Oke Tapi begini Gak masalah Tetapi Di sini Luar biasa Bang Yusuf ini Diskusinya bagus Kalau menurut saya Bagus Tetapi Ada tapinya Abang Abang ini bagus Tetapi kalau Abang tidak membawa Ayat di dalam Diskusi Perdebatan Abang ini Jadinya Ibarat perang Tidak bawa pedang Abang Itu Gini Bagus Menurut saya Bagus Bukan orang yang Tereak-tereak Gak jelas Gitu Kalau Tereak-tereak Gak jelas Itu Udah Pinter Ayat Tapi Gak pinter Membawa diri Itu Repot Abang Tetapi Abang ini Bisa Bicara Tetapi Kalau Asumsi Itu Sang Juga Gak boleh Gimana dong Oke Oke begini Untuk juga Mbak Josie Ketau Saya bisa Nyatakan Di sini Yang menghafal Ayat Belum tentu Mengerti Pembelajaran Alkitab Itu satu Kedua Bang saya tanya Kalau sudah tahu Ayat Tentunya dia tahu Bahasa Alkitab Kalau Alkitab Yang gak tahu Bahkan begini Begini Bahkan yang mengerti Atau gak usah Yang mengerti Yang berbahasa Ibrani sekalipun Belum tentu Dia adalah Ahli Taurat Benar gak Oke Ahli Taurat itu Siapa sih Abang tentunya Kenal Ya Kan Ahli Taurat Maksudnya begini Kalau bahasa Ibrani Kan Ibrani Taurat ini Biasa mengatakan Ibrani Saya katakan Begini Jangan yang memahami Bahasa Ibrani Yang Kesehariannya Berbahasa Ibrani Itu bukanlah Seorang ahli Taurat Belum tentu Kecuali dia belajar Belajar tentang Taurat Itu kita bedakannya Bedakan tentang Yang mengerti Bahasa asli Dengan pembelajar Beda itu Seperti Matamdi Islam Seorang yang Mengerti bahasa Apa nama Bahasa Arab Belum tentu Seorang Pakar Al-Furan Orang Arab Semuanya pakar Al-Furan Saya rasa tidak ya Tidak Nah itu Orang Arab tidak Pakar Al-Furan juga ada Karena Semua orang Arab itu Merti Al-Furan Makanya begini Bedakan tentang Pembelajar Al-Kitab Dengan Pengingat Al-Kitab Kalau abang ini Masuk kategori yang mana ini Saya kebetulan mengenal Saya bukan pembelajarnya Saya mengenal Mengenal saja Tapi tidak tahu Ayatnya itu repot Gimana dong Tapi Tapi saya bisa menjelaskan Tentang ayat Kalau bisa saya bantu Kalau saya tidak bisa bantu Pak Yusuf ini memang Tidak bisa hafal Karena Yang buat Ayat itu Pak Yusuf Jadi saking Lupa dia Dia begini Oke Silahkan Bang Adi mungkin Ada pertanyaan itu Gimana Itu aja sih Kalau kok Terintas itu kok misteri Kenapa gitu loh Itu aja sih Pak Yusuf Karena begini Tentang apa yang Pak Yusuf katakan Itu pun betul Ketika saya kutip Di 1 Agustinus Kenapa Ada misterinya disitu Bahwa Ketika kita Menyentuh Sisi ketuhanan Atau sisi kealahan Maka Ketika Allah itu Bisa Dapat dipahami Sudah pasti Itu bukan Allah Itu pernyataan yang Sangat benar Bisa dapat dipahami Karena apa Ketika Allah itu Bisa dapat dipahami Maka dia bukan Allah Karena apa Pikiran kita lah Allah itu Karena pikiran kita Melampaui Allah itu Sehingga dia dapat dipahami Artinya Sang pencipta itu Tidak boleh kita pahami Bukan tidak boleh Terus Kita bisa mengenal Apa yang menjadi Apa yang bisa dikatakan Jajat-jajat yang ditinggalkan Kita sejauh itu saja Otak kita hanya Mampu memprediksi Apa yang Menjadi Apa yang Menjadi Kesan-kesan yang Ditinggalkannya Tetapi Sebenar-benarnya Allah Dan mengetahui Siapakah Allah itu Sebenarnya Tidak ada seorang pun Abang 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 Yusuf Ini kemarin kan Cakar-cakaran nih Sama Bang Daniel Kalau saya jadi Bang Daniel Akan saya cakar juga Ini Bang Yusuf Kenapa Kenapa Masalahnya Karena Abang ini Abang berbisara Tapi tanpa data Tapi cuman mengingat saja Kata-kata Bujang Engga Gitu Seperti kata-kata Bujang Engga Gurunya Bang Yusuf Itu tidak benar Tidak boleh Abang Abang suaranya jauh Gimana ya Gak boleh Jadi kami Begini ya Bukan saya ini Saya bukan Gak mau bawa Data Apa ya Memang data ini Saya rasa bagaimana Data itu satu juga Data itu mesti kita koreksi Oh berarti Abang mengoreksi sendiri Data-data itu Benar atau tidak Yang dipilih Yang abang mau Yang gak mau Dibuang gitu ya Iya data haruslah Kita kan orang Yang bisa berpikir Masa data kita terima Sepenuhnya Kita harus berpikir Bahwa data ini Apakah Benar Bisa dipertanggungjawabkan Otoritasnya bagaimana Bang Handi Mungkin Bang Handi Bisa Bang Antonius Biasanya Kan beliau Ingin berdiskusi Dengan saya Mungkin beliau Bisa datang ke sini Siapa Pak Antonius Yang mana tuh Antonius Yang biasa diskusi Sama Oh LRI LRI Yang Antonius Yang Pak Antonius Dari Yang Oten Ya coba ya Lanjut dulu Coba Karena Karena saya pikir Untuk Bang Yusuf ini Kasian nanti Saya dosa saya Karena saya Tidak boleh Seperti ini Karena Bang Yusuf ini Perlu tahu juga Tentang Ayatnya dulu Baru Abang ketika Sudah tahu Ayat-ayatnya dulu Baru kita Berdiskusi Karena ketika Saya berdiskusi Dengan Abang Saya Saya berdosa Kenapa Saya tidak boleh Saya tidak boleh Saya Antonius Tidak paham Ini ada Antonius Ada Agung nih Ada Agung Pernah